Bapak, engkau akan menyatakan isi hatimu kepada kami melalui mulut dan bibir hambamu ini. Urapi hambamu Aba, urapi kami semua, kami yang duduk diam di hadiratmu. Mendingan pesan-pesan dalam nama Yesus kami berdoa. Bersama-sama katakan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Berikan tangan. Silahkan duduk saudara. Shalom, suri kasih Tuhan. Suri berkati oleh Tuhan malam ini. Ada berapa banyak yang dicamah oleh Tuhan malam ini. Ada berapa banyak yang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah saudara. Tadi saya menandatangani prasasti pembangunan. Jumlah berapa tadi? Tiga, setengah empat. Saya ada di ruangan mana waktu duduk? Sebelah sana ya. Waktu saya duduk, saya melihat ada gambar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang menggendong anak domba. Saya percaya ini anak domba yang hilang. Satu ketemu. Itu gambaran daripada seorang gembira. Dia gendong. Dia begitu sayang. Dan malam ini, saya tahu. Ini pesan yang harus saya sampaikan kepada saudara. Tuhan Yesus sangat sayang kepada saudara. Tuhan Yesus sangat sayang kepada saudara. Katakan amin. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku di akraja Tuhan. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku di akraja Tuhan. Aku disayang Tuhan. Sudah mau digendong Tuhan. Yuk, pergi lagi. Yuk, seperti ini. Sayang, sayang, disayang. Aku di akraja Tuhan. Ikut ini. Aku di akraja Tuhan. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku di akraja Tuhan. Aku disayang Tuhan. Aku di akraja Tuhan. Tapi aku disayang Tuhan. Dengar saudara Saya tidak tahu keadaan saudara datang malam ini tempat ini Tapi saya percaya Saudara datang di tempat ini Memerlukan Tuhan Ada yang memerlukan pertolongan Tuhan Mungkin sudah berteriak-teriak cukup lama Kenapa Tuhan tidak menolong saya Kenapa Tuhan tidak menolong Kenapa, kenapa, kenapa Tapi malam ini saya mau beritahu Tuhan Yesus sangat sayang pada saudara Tuhan Yesus sangat sayang pada saudara Saudara, Tuhan mempunyai rencana yang indah buat saudara Itu ucapkan baik-baik Sehingga saya percaya dalam hidup ini Sudahkan banyak memuji-muji Tuhan Mulai malam ini Hentikan yang namanya mengomel terus Bersumut-sumut kepada teman-tikan Sebab saudara harus tahu Dan saudara tahu malam ini Bahwa Tuhan Yesus sangat menyayangi saudara Selamat malam ini Apakah Berikan tepuk tangan ke Tuhan Kepala julia Pukulan Dalam keadaan disembuhkan Tuhan Yang percaya tangan amin Yang lumpuh berjalan Yang tuli mendengar Yang putah melihat Penyakit fisik, penyakit stres Apa saja Disembuhkan Tuhan malam ini Berikan tepuk tangan buat Tuhan Berikan tepuk tangan Amin Katakan Engkau disayang Tuhan Engkau disayang Tuhan Yang disayang Tuhan Berikan tepuk tangan sekali lagi Wow Sekarang silahkan duduk Wow Orang-orang yang disayang Tuhan Luar biasa Engkau pulang disembuhkan Apa yang menjadi keinginan hatimu Tuhan akan berikan kepada kamu Katakan amin Engkau diberkati Engkau dilimpahi Karena engkau mengasih Tuhan Nah saudara Ayo Kita teruskan Setiap hari Kemis Jadi kalau Kemis Minggu pertama Itu saya Shooting Yang pertama Shooting Pastor Message Sudah setiap minggu melihat Pastor Message Pastor Message Dan TV program Jadi Untuk TV Jadi kita itu Diberikan kesempatan oleh Tuhan Bisa masuk di dua TV nasional Indusiar Dan RCTI Nah saudara Itu Setiap Hari Kamis Minggu pertama Saya shooting Nah sebelum saya shooting Saya menyiapkan naskahnya Biasanya saya didamping Kalau Pak Wilyar Ada juga Timotius Hardono Tidak tahu ada di mana Dua kentang sakit Nah saudara Kali ini Komisi yang lalu Saya seru baca mereka Pak Wilyar baca Saya bilang kepada Pak Wilyar Wil Coba Carikan Ini Lagunya Yang pas Untuk ini Apa ya Pak ya Ayo Kita cari Apa ya Tadi itu F E apa G Ini Pak Ini cocok Ini lagunya Pak Juhan Ini tema yang Tuhan berikan Bulan ini Kita berdoa Kita diminta untuk berdoa Supaya semua bangsa Menyembah Tuhan Yesus Saya mau beritahu Bersaudara Ini sebetulnya doa Tuhan Yesus Ini bukan doanya kita Ini doanya Tuhan Yesus Gendak Tuhan Yesus Dan itu diberikan kepada kita Anak-anak yang disayang Tuhan Untuk apa Untuk apa Berdoa Berdoa Dengarlah doaku Ya Tuhan doaku Ya semua Sungguh bangsa Katakan doaku Lagu aslinya ini masih panjang Tapi saya bilang Saya hanya perlu ini Terus Pak William Pak kalau ini rasanya Kurang Okorusnya yang kurang Ya oke Ayo Mulai Mulai kita Rengeng Rengeng Surat tau Rengeng Rengeng Jadilah lagu ini Amin Ini kurusnya lagu baru Saya tanya Kira-kira ada yang seperti Oh gak ada Lagu baru Ya Dengan tepuk tangan Tapi yang paling penting Serga sebab Ini adalah Doa Tuhan Yesus Amin Ini adalah Kehendak Tuhan Yesus Yang diberikan malam ini Kepada anak-anak yang disayang Tuhan Di Palembang Amin Engkau harus berdoa Berdoa Minta kepada Tuhan Yesus Agar semua bangsa Semua suku bangsa Datang menyembah diri Amin Berikan tepuk tangan buatmu Yesus 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 Meram Muliha 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 Namak Muliha Namak Muliha Namak Madak Kepada Tuhan Yesus Guru Apa tanda-tanda kedatanganmu Untuk kali yang kedua Dan tanda-tanda akhir zaman Salah satunya Tuhan Yesus Menjawab mereka Dari Matius 24 ayat 14 Yang berkata begini Dan injil kerajaan Allah Ini akan diberitakan di seluruh dunia Bagi semua bangsa Baru setelah itu Tiba kesudahannya Jadi saudara Kalau injil kerajaan Sudah diberitakan di seluruh dunia Menjadi kesaksian bagi semua bangsa Selesai Tuhan Yesus datang kembali Kata-kata amin Yang mengerti kata-kata amin Dan Camkan baik-baik Tuhan Yesus pasti Datang kembali Yang mengerti Dan percaya kata-kata amin Tuhan Yesus Pasti datang kembali Karena itu Karena itu Tuhan Yesus memberikan amanat Kepada murid-muridnya Orang yang dikasihinya Siapa orang yang dikasih Tuhan? Ada berapa-berapa? Tuhan Yesus memberikan yang disebutkan Amanat agung Tuhan Yesus Dari Matius 28 Ayat 18 Ayat 20 Karena itu pergilah Jadikan semua bangsa itu Muridku Baptis mereka Dalam nama Bapak Anak dan Roh Kudus Dan ajar mereka Melakukan segala sesuatu Yang telah kuperintahkan Kepadamu Dan ketahuilah Aku menyertai kamu Senantiasa Sampai kepada akhir jaman Katakan amin Saudara Kita diminta untuk menginjil Untuk menjadikan Semua bangsa Semua bangsa Menjadi murid Tuhan Yesus Berarti saudara dan saya Harus jadi murid Tuhan Yesus Saudara saya mau tanya Ada berapa-berapa yang sudah menginjil? Nah Ini perlu saya beritahu Saudara Menginjil disini Bukan berarti Harus jadi seperti Pak Satlah Wah Saya harus pergi Ke Kalimantan Saya pergi Boleh Itu boleh Tapi yang dimaksud Menginjil ini Saudara Memberitakan kabar baik Tentang kebaikan Tuhan Yang Tuhan Yesus Lakukan dalam hidup saudara Dimana saja Saudara berada Katakan amin Siapa yang sudah melakukan Seperti itu Wow Namanya katakan saudara Engkau benar-benar Orang yang disayang Tuhan Berikan tepuk tangan Buat Tuhan Berikan tepuk tangan Buat Tuhan Lebih keras lagi Saudara ini Yang Tuhan gendaki Katakan amin Katakan amin Saudara ini kasih Tuhan Itulah yang disebut dengan Amanat agung Tuhan Yesus Dan amanat agung Tuhan Yesus ini Harus selesai Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus Datang kembali Ke dunia ini Ada berapa banyak Di antara saudara Yang merindukan Kedatangan Tuhan Untuk kali yang kedua Wow Ini cuma di Malembang Luar biasa ya Benar Benar Sebenarnya gak main-main kan? Siapa sekali lagi yang Merindukan? Turunkan Siapa yang setiap hari Berdoa Tuhan Yesus Datanglah segera Tadi yang sedang Angkat tangan Siapa? Jujur Jujur Siapa yang tiap hari Berdoa Tuhan Yesus Datanglah segera Saya angkat tangan Gak banyak kan? Gak banyak Lalu ngapain? Katanya kepingin Tuhan Yesus datang Doanya gak pernah Saudara ini harus Dilakukan dengan doa Dan nomor dua Tindakan nyatanya Supaya kalau saudara Merindukan kedatangan Tuhan Yesus Untuk kali yang berdoa Saudara harus Melakukan Amanat agung Tuhan Yesus Saudara harus Menginjil Saudara harus Memberitakan kebaikan Tuhan Apa yang telah Tuhan Yesus Perbuat Dalam hidup saudara Kepada dimana saja Saudara berada Yang sudah melakukan Melorot banyak Tadi menggebu-gebu Tapi malam ini Saya percaya Jemaat Tuhan Di Palembang Jemaat yang dikasih Tuhan Hanya mungkin Malam ini Saudara Harus saya dorong Ayo Menjal Saya memberitahu Kedatangan Tuhan Yesus Untuk kali yang kedua Sudah sangat 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 Dekat Katakan amin Nah saudara Saya mau tanya Siapa yang mau melakukan Amanat agung Tuhan Yesus Menjadikan sebuah Bangsa murid Angkat tangan Saudara Sekali lagi Ini tidak bisa Kita lakukan Dengan kekuatan Sendiri Harus diberikan Kuasa oleh Tuhan Untuk kita bisa Melakukan ini Karena itu Sebelum Tuhan Yesus Naik ke sorga Dia memberikan Pesan yang terakhir Kepada murid-muridnya Kalau boleh Tanya sekali lagi Siapa murid-murid Tuhan Yesus Berarti Juga kepada Saudara dan saya Ini pesannya Kisah Satu 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 Kita baca Sama-sama Baca Satu Dua Tiga Tetapi Kamu akan Menerima Kuasa Kalau Ruh Kudus Turun Ke atas Kamu Dan kamu Akan menjadi Saksiku Di Yerusalem Dan di seluruh Judea Dan Samaria Dan sampai Kaujung bumi Setelah itu Disaksikan oleh Murid-muridnya Tuhan Yesus Naik ke sorga Mereka Hanya terheran-heran Makin kecil Makin kecil Tiba-tiba Ada awan Yang menutupi Hilang Dari pandangan mata Mereka hanya Bengong Melihat ke atas Tiba-tiba Ada dua orang Yang berpakaian putih Seperti saya Itu mereka Tuhan Mereka berkata Begini Hai orang-orang Galilea Mengapakah Kamu berdiri Melihat ke langit Yesus ini Yang terangkat Ke sorga Meninggalkan kamu Akan datang Kembali Dengan cara Yang sama Seperti Kamu melihat Dia naik ke sorga Dari Ayat ini Saya sangat Percaya Dan sangat Yakin Kalau yang melihat Tuhan Yesus Naik ke sorga Itu adalah Murid-muridnya Maka yang akan Melihat dia Turun dari sorga Itu adalah Murid-muridnya Murid-murid Tuhan Yesus Amin Amin Sudara Kedatangan Tuhan Yesus Kembali Kedatangan kembali Ke dunia ini Akan dibagi menjadi Dua tahap Yang pertama Tuhan Yesus Tidak langsung Menjidikan kaki di bumi Tapi di awan-awan Nah disitu Gerejanya Orang yang Sungguh-sungguh Dengan Tuhan Muridnya Orang yang disayang Tuhan Itu akan diangkat Itu saudara Itu saudara Itu saudara Itu saudara yang ada Di ruangan lain Yang kau angkat tangan juga Tadi kan Itulah kau Saudara Setelah itu Kita akan bersama-sama Dibawa ke rumah Bapak Di sorga Dan selanjutnya Kita akan bersama-sama Dengan Tuhan Yesus Sampai kawan Selama-lamanya Tidak ada air mata lagi Tidak ada ketakutan lagi Tidak ada lagi Kekuatiran lagi Tidak ada sakit penyakit Yang ada Kita sehat Mungkin mudah Dan kita akan bersama-sama Dengan Tuhan Yesus Sampai kapan? Selama-lamanya Camkan ini baik-baik Baru setelah itu Tahap yang kedua Tuhan Yesus nanti turun Bersama orang-orang kudusnya Dan pada saat itu Tuhan Yesus menjadikan kaki Di bukit Di bumi ini Dan akan mendirikan Kerajaan seribu tahun Jadi kalau saya berbicara Tentang Kedatangan Tuhan Itu adalah Kedatangan Tuhan Di awan-awan Saya akan berbicara Tentang pengangkatan Karena itu Sudah harus siapkan diri Sebaik-baiknya Saudara harus jadi murid Supaya engkau diangkat Katakan amin Siapa murid itu Saya cek sekarang ya Siapa murid Murid itu adalah Mereka-mereka Yang hidup Sama seperti Kristus telah hidup Tuhan Yesus sangat Mengasih Bapak Karena itu Kalau kita murid Kita akan Cinta mati-matian Kepada Tuhan Yesus Kok aminnya Tambah lemes ya Amin Nanti kalau saya ngomong Yang langsung Cinta mati-matian Kepada Tuhan Yesus Amin Yang cinta mati-matian Pasti otom Amin Amin Kalau yang kurang cinta Amin 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 Saya tidak mau dengar Yang begitu Ada berapa banyak Yang cinta mati-matian Kepada Tuhan Yesus Amin Wah Berikan tepuk tangan Buat Tuhan Wow Luar biasa Saudara Tuhan Yesus Tidak berdosa Karena itu Kalau sebagai murid Tuhan Yesus Kita akan selalu berkata Tidak terdosa Makin kecil aminnya Amin Tidak terhadap dosa Amin Tuhan Yesus Dipenuh roh kudus Karena itu Kita sebagai murid Tuhan Yesus Kita akan Mempertahankan Menjaga Baik-baik Agar setiap hari Kita Dipenuhi roh kudus Amin Siapa yang sudah Melakukan tiga hal tadi Ada yang Tangan Sudah takut semua Oke oke Siapa yang Sedang melakukan Tiga itu tadi Baru berani Yang lain Tidak berani Gimana Sebenarnya memang Kalau saya tanya Siapa yang sudah Melakukan Tidak ada yang berani Begitu saya Naikkan Siapa yang sedang Nah lebih banyak lagi Siapa yang tidak Melakukan Eh jangan Lebih banyak Hati-hati Jangan lebih banyak Berikan tepuk tangan Buat Tuhan Ku sembah kau Tuhan Ku menangkat tanganku Selanjutnya kau wajar Semuanya kau hebat Aleluya 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 Haleluya Aleluya Pergi ke Yerusalem Di kamar loteng Apa yang mereka lakukan Mereka semua bertekun Dengan sehati Dalam doa Bersama-sama Mereka melakukan Doa Pujian Penyembahan Bersama-sama Dalam unity Siang dan malam Itu adalah Prinsip Restorasi Pondok Daud Itu adalah Prinsip Menara doa Itu adalah DNA kita Katakan amin Itu yang mereka bersiapkan Sepuluh hari setelah itu Roh kudus dicurahkan Mereka Penuhi dengan roh kudus Penuh roh kudus Dan mereka Mulai berkata-kata Dalam bahasa roh Tanda awal Orang yang dipenuhi Dengan roh kudus Mereka akan Berbahasa roh Katakan amin Setelah itu Mereka dipakai Oleh Tuhan Luar biasa Mereka melakukan Amanat agung Menjadi saksi Yesus Dipakai Mereka dipakai Oleh Tuhan Dengan tanda Dan mujizat Saudara kuingkasih Tuhan Itu 2000 tahun yang lalu Tapi saya mau katakan Malam ini pada saudara Oleh karena Tuhan Yesus hidup Dan bangkit Bangkit dan hidup Maka Mujizat-mujizat Yang dilakukan oleh Tuhan 2000 tahun yang lalu Selain juga diberikan Oleh kepada murid-muridnya 2000 tahun yang lalu Itu juga masih Ada Sampai Dengan hari ini Kita berikan tepuk Tangan buat Tuhan Saudara Gereja ini Saya memakili saudara Sudah 13 tahun Melakukan Pelayanan dan Kesembuhan Dan kemarin Itu sudah 312 kali Selama 13 tahun Saya keliling Kemana-mana Saya melihat Apa yang Dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu Itu masih ada Sampai dengan hari ini Dan itu juga terjadi Di tempat ini Malam ini Yang percaya Yang percaya Berikan tepuk tangan Buat Tuhan Yesus Haleluya Yesus Aku percaya Yesus Aku percaya Yesus Aku percaya Yesus Aku percaya Tepuk tangan Semarang 고antakan Ngap Dan kemarin Min breast Dan terus Dan terus anci室 Dan terus Hai Pada Dan 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 Jangan Dan 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 Berpujilah Tuhan Berpujilah Tuhan Wow Saudara Murid-murid Tuhan Yesus waktu itu dipakai oleh Tuhan Banyak orang yang bertobat dan diselamatkan Saudara itu saya sebutkan sebagai Pentecostal yang pertama Pentecostal pertama itu dasyat Mengapa? Sebab 70% dari dunia yang dikenal pada waktu itu Yaitu dunia di bawah kekaisaran Romawi Itu menjadi Kristen Pentecostal pertama dasyat Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Saudara, kalau saudara dengar yang dasyat-dasyat begitu gak usah disuruh Tepuk tangan sendiri Pentecostal pertama dasyat Memang Jemaat Palembang luar biasa Saudara Apa amanat Agustus selesai? Belum Belum Karena itu Tahun 1906 Kembali roh kudus dicurahkan Secara luar biasa Di Asusa Street Los Angeles Amerika Serikat Seorang hamba Tuhan yang berkulit hitam yang bernama William Seymour Dia yang dipakai 1906 Saudara Kami kasih Tuhan Itu saya sebutkan sebagai Pentecostal yang kedua Amin Saudara Pentecostal yang kedua itu dasyat Kenapa? Sebab 70% dari kekristian yang ada saat ini Sekarang kekristian itu 30% 70%nya dimulai sejak waktu itu Wah ini datanya saya baru engeh Tadi 70% juga Ini 70% juga Jadi saudara Pentecostal kedua itu dasyat Apa sudah selesai? Belum Aminat Agung sudah selesai? Belum Nah William Seymour ini Tahun 1909 Dia bernubuat Nanti kira-kira 100 tahun ke depan Tahun 1909 100 tahun ke depan kira-kapan? Kapan? 2009 Kapan? Now Now Semua kata kembali di dalam Now Now Jaman ini Now Itu roh kudusnya akan dicurahkan Jauh lebih dasyat Dibanding asus asrit Dan saudara Dia teruskan nubuatannya Dan ini akan melanda seluruh dunia Dan gerakan ini Bahkan tidak akan berhenti Sampai Tuhan Yesus datang kembali Berikan tepuk tangan buat Tuhan Sehingga saya begitu percaya tuh Pencuran roh kudus di zaman Now Ini adalah yang terbesar Akan menunai jiwa yang terbesar Dan yang terakhir Sebelum Tuhan Yesus datang kembali Amin Pentecostal yang ketiga Pentecostal yang ketiga Saudara Ini pencuran roh kudus yang sekarang Ini namanya Pentecostal Yang dasyat luar biasa Katakan amin Dan ini Artinya pencuran roh kudus Yang akan mengakibatkan Penuayan jiwa yang terbesar Dan yang terakhir Sebelum Tuhan Yesus datang Untuk kali yang kedua Berikan tepuk tangan buat Tuhan Saudara Ini tadi berapa muatnya? 5600 Wah it mah kecil Gak cukup Percaya gak? Gak cukup Ngomong kewaktian berapa kali Tadi saya ada di itu Sama Pak Agong Tahu Pak Agong ya? Aku tahu ya? Tadi saya diajak makan disana Dimana? Oh tajung api-api Saya mendoakan Tempat kebaktiannya yang 500 Sit 500 Saya tanya Jemaatnya berapa? Sekitar 300 Mau berapa? Dengan mantap 2000 Pak Doa sekarang Saya tumpangin Apa yang digendaki hatinya Tuhan? Engkau akan berikan Dia mau beli Tempat lagi yang belum terbeli Sementara kita akan diberi Akan dikasihkan sama Tuhan Mengapa? Sebab ini adalah Masa penuhi jiwa yang terbesar Dan yang terakhir Semua Tuhan Yesus datang Untuk kalian Berikan tepuk tangan buat Tuhan Berikan tepuk tangan buat Tuhan Semua Kau latest Selamat Kau latest Selamat Siat Kau latest Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Kalau saya melihat pergerakan roh kudus hari-hari ini, ini luar biasa Saudara, Pentecostal ketiga akan memunculkan generasi yang tadi sebut generasi Yirimiya Anak-anak muda yang dipakai Tuhan, luar biasa Mereka berkobar dalam api roh kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus Tidak kompromi terhadap dosa, dan akan melayani bangsa ini belum pernah terjadi sebelumnya Katakan amin Ini saya lihat banyak anak-anak muda Coba boleh saya lihat saya lebih baik yang dari milenial aja, milenial dan generasi set Yang umurnya di bawah 40 tahun Wah banyak banget nih, coba boleh berdiri Boleh berdiri, coba berdiri Ini pasti di ruangan sana begini juga ya Lampengkan tangan amin Lampengkan tangan amin Saya mau cerita, sebentar jangan duduk Jangan duduk, saya mau cerita Saya itu tanya sama Tuhan Tahun 2013, Tuhan beri saya pengertian Tuhan Pentakostak ketiga di Indonesia itu seperti apa ya Tuhan Tidak dijawab langsung, setelah 4 tahun baru dijawab Yaitu yang melihat bukan orang Indonesia, tapi orang Australia Dia juga teman saya, gembara siden dari gereja Planet Shaker di Melbourne Dia yang diberikan oleh Tuhan penglihatan tentang Indonesia Apa yang dia lihat tentang Indonesia? Dia melihat api roh kursus yang dicurahkan luar biasa di Indonesia Setelah itu apa yang dia lihat? Ada awan-awan Saya percaya itu awan kemuliaan Tuhan Seperti ditiup angin Keluar dari Indonesia ke bangsa-bangsa Dan dia melihat Jutaan Jutaan anak-anak muda Yang bertobat dalam api roh kudus Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus Tidak kompromi terhadap dosa Dan akan melayani bangsa ini Belum pernah terjadi sebelumnya Siapa itu? Kamu, kamu yang berdiri Kamu, kamu yang berdiri Untung saya berdiri juga Nanti ikut berdiri semua Nanti saya mau khusus untuk ini Karena anak milenial kalau ngomong aku kamu kan Betul ya? Makin saya pakai gaya itu aja Kamu, kamu, aku Aku, aku di Tadi apa itu? Bukan saya diberkati ya Aku di Kamu dipakai Tuhan luar biasa Bikin tepuk tangan buat Tuhan Ada berapa banyak yang mengerti panggilan ini Untuk menyelesaikan amanat lagu Tuhan Yesus Angkat tanganmu Ini aku Tuhan Tuhan Kutuslah aku Sampai generasi Kutuslah manat Ini aku Tuhan Sampai generasi Kutuslah manat Saya percaya yang duduk Juga akan memenangkan generasi kita Ini untung kok saya berdiri juga Betul ya? Jadi saya termasuk milenial juga Haleluya Tadi Pak Sampta Berdiri duduk lagi Nah milenial juga Siapa yang termasuk milenial sedara rohani Kita Milenial sedara rohani Ini aku Tuhan Sampai generasi Kutuslah manat Sampai generasi Kutuslah manat Sampai generasi Kutuslah manat Kutuslah manat Sampai generasi Kutuslah manat Kutuslah manat Terima kasih. 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 Terima kasih.